Hai resesi ekonomi wih ngeri eh sebulan yang lalu temen-temen kita sudah mendapatkan informasi dari nasional ya kita waspada terhadap resesi ekonomi apakah ini berdampak juga kepada kita sebagai petenak lebah gitu ya Nah ini juga saya barusan dapat informasi dari petenak lebah gitu ya jadi setelah saya tanya sebenarnya yang seperti saya sebutkan sebelum-sebelumnya ya teman-temannya kalau misalkan terkait dengan produk madu misalkan produk madu ini memang relatif madu itu memang bukan hal pokok sehingga tadi juga saya dapat informasi dari peternak ketika misalkan ditanya apakah produk madu ini jika lo memang ya resesi terjadi gitu ya resesi terjadi kira-kira madu ini berdampak enggak gitu sebenarnya berdampak itu bukan karena jadi contohnya gini teman-teman produk madu itu memang tidak terdampak misalkan harga itu memang tetap segitu tapi terdampak adalah daya kita beli masyarakatnya jadi yang jadi masalah adalah masyarakatnya tak mampu beli lagi gitu nah itu yang jadi masalah gimana caranya kita tetap bisa menjual produk terus tetap tersampaikan produk keluar tetapi juga harga juga tetap tidak hancur gitu karena produk madu ini bukan produk pokok seperti beras ya sehingga ini agak sulit gitu untuk memprovokasi masyarakat ayo beli madu dong kecuali ada sebuah sebab ya seperti zaman dulu waktu pertama-tama covid ya pertama-tama covid itu banyak yang bisa jadi acuan tentang pembelian madu dikarenakan memang madu ini bisa jadi alternatif imun tubuh gitu kan lebih baik orang membeli bahan pokok daripada beli madu gitu sehingga teman-teman harus bisa membuat sebuah sistem bisnis lagi yang mungkin bisa membuat masyarakat itu tetap membeli produk kita terus harga tetap tidak jatuh ya mungkin salah satunya teman-teman harus bisa membungkus produk teman-teman untuk lebih kecil ya yang tadinya mungkin sebotol 100 mili mungkin sekarang harus dibuat 50 mili atau dibuat seperempat mili itu bisa membantu konsumen untuk bisa membeli produk teman-teman nah sebenarnya gini teman-teman ini saya itu setelah membaca tentang terkait dengan resesi ya teman-teman jadi ada ada penjelasan resesi dari Wikipedia itu seperti ini teman-teman nah silahkan disimak ya ini disini disebutkan bahwa dalam ekonomi makron resesi atau kemerosotan ya disebutnya dengan kemerosotan adalah kondisi ketika produk domestik bruto GDP menurun atau ketika pertumbuhan ekonomi real bernilai negatif selama dua kartal atau lebih dalam satu tahun jadi antara setahun atau dua tahun ekonomi itu belum mengalami kemajuan ya belum menunjukkan sesuatu yang positif sehingga disebutnya dengan resesi itu dampaknya yang berikutnya ke resesi terus resesi dapat juga dari sebagai penurunan aktivitas ekonomi yang signifikan berlangsung selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun resesi dapat mengakibatkan penurunan secara simultan pada seluruh aktivitas ekonomi seperti lapangan pekerjaan investasi dan keuntungan perusahaan resesi sering yang diasosiasikan dengan turunnya harga-harga deflasi atau sebaliknya meningkatnya harga-harga secara tajam atau inflasi dalam proses yang dikenal sebagai stagflasi lalu penyebabnya apa sih dari sini disebutkan bahwa penyebabnya adalah produksi dan konsumsi yang tidak seimbang jadi antara produk dan konsumsi atau daya beli masyarakat yang merupakan dasar pertumbuhan ekonominya jadi mungkin ya ketika memang ada produk tapi daya belinya juga menurun itu yang disebut dengan resesi karena kemampuan pembelian masyarakat juga akan menurun terus utang yang berlebihan ketika individu atau bisnis memiliki terlalu banyak utang dan tak mampu membayar tagihan mereka dapat menyebabkan kebangkutan kemudian membalikan perekonomiannya terus ada penggelombuhan aset ini bisa dibaca sendiri di Wikipedia ya teman-teman ya terus ini ada inflasi terus ada deflasi nah ini kita langsung masuk ke dampak resesi teman-teman jadi adapun dampak dari resesi adalah sebagai berikut ketersediaan barang yang dikarenakan pabrik mengurangi produksi terus membutuhkan hubungan kerja yang mengakibatkan banyak pangguran dan kemiskinan nah ini yang sangat ditakutkan teman-teman ketika menghadapi resesi yaitu makin banyaknya PHK teman-teman ya teman-teman jadi setelah kita simak arti dari resesi itu sendiri itu ada beberapa faktor yang mempengaruhi teman-teman terus setelah saya sebutkan tadi di depan bahwa apa sih dampaknya terhadap tenak lebah terus ketika misalkan dampak itu ada terus apa yang harus kita lakukan sebenarnya sih kita kan belum terjadi ya belum kena gitu ya dengan resesi ini tapi kok rasa-rasanya kayak udah gitu udah sering gitu karena resesi kayak kemarin juga kan kedampak daripada BBM naik juga itu rasanya seperti lumayan berpengaruh gitu ya akhirnya saya dapat menyimpulkan ada beberapa hal yang mungkin bisa membantu teman-teman ketika menghadapi resesi ekonomi yang akan terjadi ya Insyaallah tidak terjadi ya cuman kalau misalkan kita memang terjadi ya teman-teman mungkin ini salah satu upaya kita untuk tetap prima dan survive menghadapi resesi ini maka ada nih ada upaya-upaya yang mungkin bisa kita lakukan yang pertama adalah jadi meminimalisir stok meminimalisir stok produk temen-temen adalah upaya gitu kan kita harus berupaya apapun yang terjadi kita harus berupaya gitu bagaimana cari menghadapinya nah mungkin ya hal-hal ini bisa dijadikan eh solusi teman-teman ketika kita bener-bener terjadi resesi tersebut yang pertama adalah poinnya ketika memang resesi terjadi teman-teman itu mulai dari sekarang itu kurangilah untuk stok produk teman-teman kalau misalkan memang teman-teman bisnisnya itu jual beli produk yang terkait dengan lebah misal gitu ya punya produk madu langsung segera oper ke pembeli terus punya stok stok lebah yang kosong gitu kan jual beli stok lebah kosong itu harus segera dijual gitu sebisa mungkin kita jangan punya stok produk kecuali memang itu udah di udah jelas ya pembelinya mana gitu kan terus uangnya juga uang pembeli misalkan oke nggak apa-apa nggak masalah asal jangan pakai uang kita gitu kalau misalkan memang jelas pembelinya dan kita memang jelas juga pembelinya itu akan membeli ya sudah nggak masalah mau stok sebanyak apapun juga nggak masalah kalau memang jelas-jelas pembelinya tapi kalau misalkan teman-teman itu stok produk itu dalam arti masih pembelinya gambling lebih baik kurangilah janganlah karena memang agak berbahaya gitu kan karena kelesuan 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 bisnis teman-teman teman-teman punya produk yang beli pun nggak ada itu cuma masalahnya itu disitu masalahnya kelesuan pembelian gitu itu teman-teman untuk poin pertama poin keduanya itu poin keduanya itu teman-teman harus punya penyimpanan uang dalam bentuk cash teman-teman nah kenapa demikian kelesuan ekonomi ini kayaknya investasi-investasi itu juga akan mengalami keselesuan juga ya untuk bisa survei ketika memang uang itu diinvestasikan rata-rata sulit untuk kita ambil butuh waktu ya misalkan investasi di bank aja misalkan kita masuk ke deposito uangnya gitu ya itu kan butuh waktu untuk menariknya nggak bisa langsung sekonyong-konyong ambil gitu kan percuma teman-teman mau membeli sesuatu gitu kan memang uang teman-teman tuh banyak bermiliar-miliaran gitu ya di bank gitu kan tapi teman-teman di rumah nggak punya duit terus mau beli es aja nggak bisa gitu kan terus mau beli beras juga nggak bisa uang teman-teman tuh sedang diinvestasikan di tempat lain gitu nggak bisa diambil karena karena terkait dengan apa terkait dengan waktu oleh karena itu sebisa mungkin teman-teman stok uang cash itu penting di rumah itu poin keduanya teman-teman selanjutnya adalah poin ketiga teman-teman terkait dengan poin ketiga ini refesi ini akan artinya itu mengalami kelesuan kelesuan ekonomi atau daya beli yang menurun gitu kan kita nggak tahu kedepannya ini akan menghadapi perubahan sistem bisnis beras atau bagaimana biasanya penyesuaian ya jaman dulu aja waktu pas pembelian itu kan offline ya kalau kita dulu beli beras itu kan ke toko ke warung gitu ya terus setelah ada marketplace ada seperti kayak ada sopay gitu kan ada tok pedai gitu kan tok pedi gitu jangan sebutin langsung jadi ada marketplace lain yang menjual hal itu gitu itu akan mempengaruhi sistem bisnis teman-teman yang tadinya itu yang offline jika lo memang dia berkonsisten untuk jual offline sepertinya akan mempengaruhi sistem bisnisnya kecuali memang udah bisa produk itu khusus untuk disupply langsung kepada konsumen ya kalau misalkan memang dia lagi nyari konsumen kalau misalkan dia bertahan terhadap penjualan offline akan mempengaruhi terhadap penjualannya sehingga harus adaptasi lagi-lagi kan nah kita nggak tahu ke teman-teman maksudnya kita nggak tahu ya ke depan itu sistem ada berubah atau enggak gitu sistem penjualan seperti apa segala macam penyesuaian semuanya nah itu kita harus siap akan menghadapi penyesuaian tersebut karena memang kita nggak bisa nggak bisa memaksakan kehendak kita dengan konsistensi kepada sistem bisnis yang kita mau gitu ya terus akhirnya akhirnya apa kita sendiri yang terjerombak dengan sistem bisnis itu karena tidak ada penjualan gitu kan nah itu teman-teman banyak juga kemarin-kemarin ya teman-teman sebelum adanya resesi ekonomi bahkan yang kemarin aja setelah COVID-19 itu kan bisnis itu KO atau bisnisnya kalah lah burung tikar gitu kan kita harus juga mempersiapkan mental dan kita juga harus berpikir mulai sekarang kita mempunyai plan A plan B dan plan C kita harus siapkan jika lo memang konsumennya itu misalkan ya si A si B dan si C nah bisa jadi nanti ke depan itu si A si B dan si C itu bisa nah jadi stop pembeliannya lalu apa yang harus kita lakukan nah ini yang harus kita lakukan adalah kita harus berpikir lagi kreatif gimana caranya melakukan penjualan produk ini gitu plan A nya nggak berlaku berarti plan B plan B nya apa kita jual lagi ke yang baru atau kita akan membuat sebuah kreatif kreatifitas di produk yang tadinya mungkin produknya botolan besar gitu lalu kita kecilin yang penting produk bisa kebuang bukan kebuang ya bahasanya kelempar lah gitu dilempar ke pembeli ya supaya produk itu bisa kita lempar ke pembeli bagaimana caranya nih gitu kan sedangkan produk itu terus produksi gitu kan terus kita harus dapetin uang nah itu kan poinnya disitu nah itu teman-teman keterkait dengan poin keempat ini adalah persiapan survive dari mental kita resesi ekonomi ini kan eh terjadi itu karena ekonomi kita itu belum belum bisa membaik selama setahun atau dua tahun tiga tahun tiga tahun ya tiga tahunan gitu kan berjalan ekonomi tidak juga membaik nah kita kita nggak tahu juga dengan resesi ekonomi yang terjadi sekarang misal terjadi ya kita nggak tahu apakah sampai kapan atau bertahun-tahun atau bagaimana gitu kan nah sehingga itu akan merubah sistem bisnis semuanya gitu yang tadinya mungkin kita akan menjual produk itu harga 100 ribu 150 ribu kalau misalkan pasaran kita menengah ke bawah lah harus mikir otak lagi dong kreatif lagi gimana caranya kita menjual produk yang bisa diterimi masyarakat gitu terus selanjutnya adalah poin kelima teman-teman poin kelima ini adalah penyesuaian harga produk dengan daya beli nah itu yang disebutkan tadi harga ini udah termasuk ya dari produk itu di poin empat gitu sebenarnya saya bahas kalau teman-teman memang lihat kondisi alasan dari sebuah penjualan itu karena konsumennya itu tidak mampu membeli karena daya belinya menurun gitu kan ya kita harus pakai cara lagi ya dong market lah bahasanya cara penjualannya berbeda dengan yang kemarin akan lebih keras lagi ala pemikir otak lagi mutar otak dan kreatif lagi gimana caranya kita bisa menjual produk dengan menyesuaikan daya beli mereka itu selanjutnya adalah poin ke enam teman-teman kalau misalkan hari ini nih hari ini mempunyai hutang di kepada orang lain atau memang kepada perusahaan atau memang instansi yang lain gitu ya saya sarankan sih sebenarnya sebisa mungkin sebisa mungkin teman-teman lunasin lah selagi mampu gitu apakah kita kedepan mampu bayar atau tidak jika memang hari ini mampu segera mungkin lunasi gitu kan kalau misalkan hutang hutang tinggal satu lagi angsuran langsung bayar jangan sampai ditunda-tunda gitu jangan sampai nanti setelah ditunda-tunda eh taunya bulan depan malah nggak bisa bayar lagi bulan depan nggak bisa bayar lagi itu akan berdampak kepada BI checking teman-teman kalau misalkan BI checkingnya rusak akhirnya nggak bisa lagi ngutang nggak bisa lagi pembiayaan lunasi hutang yang masih bisa dilunasi selanjutnya adalah waspada kepada PHK teman-teman sebelum resesi aja yang kemarin-kemarin waktu pas covid di 19 itu ya teman-teman ya gitu tuh udah banyak yang karyawan-karyawan yang di PHK teman-teman karena ketidakmampuan perusahaan dalam membayar karyawan itu pasti ini akan berdampak kepada banyak hal gitu jika memang teman-teman itu bisa mengembangkan bisnisnya dalam keadaan resesi ekonomi karena apa ketika hal itu terjadi berarti teman-teman udah bisa menyerap karyawan di saat ekonomi sulit Nah itu yang sangat diinginkan oleh semua orang berarti teman-teman bisnisnya luar biasa lah gitu kan membantu orang-orang yang memang lagi kesulitan ekonomi jikalau teman-teman hari ini sebagai karyawan di perusahaan gitu ya tapi mempunyai bisnis sampingan di seperti ini ya ternak lebah gitu ya kalau memang teman-teman udah disininya udah siap di bisnis wira swastanya efek bisnis sampingannya itu siap gitu ya apapun yang terjadi di teman-teman nanti kedepannya memang di PHK atau ada pengusahaan kehubungan kerja atau malah teman-teman sendiri yang mengundurkan diri untuk pindah kepada bisnis yang ini Wah itu salut saya saya kacungi jempol dan itu luar biasa lah untuk bisa memberikan motivasi kepada orang-orang di luar sana yang memang sedang eh sedang menjadi karyawan di kantor walaupun ekonomi dunia itu sulit tapi rezeki itu kan dari Tuhan jadi teman-teman harus tetap percaya diri dan tetap yakin bahwa semuanya akan dijamin oleh Allah subhanahu wa ta'ala Oke teman-teman terima kasih sudah menyimak jadi jangan lupa di subscribe ya dan saya terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati